Ikan lohan, ikan dengan warna sisik yang menyala dan cantik, serta benjolan di kepala yang khas, membuat ikan ini sangat populer dipelihara di akwarium. Menurut sejarah, ikan lohan pertama kali dikembang biakan di Asia Tenggara, tepatnya di Malaysia pada tahun 1993. Ikan ini termasuk hewan hibrida, yaitu terlahir dari hasil perkawinan silang ikan jenis lain dengan bantuan campur tangan manusia. Karena campur tangan manusia ini, terdapat beberapa jenis ikan lohan dengan benjolan unik di kepala, serta warna yang khas. Nama ikan lohan sendiri diambil dari kata buah lohan, yang artinya Dewi Pelindung, dengan harapan dapat melindungi siapa saja yang memelihara ikan ini. Selain cantik dan unik, masyarakat biasanya memelihara ikan ini karena diakini bisa mendatangkan keberuntungan. Dalam Feng Shui, ikan ini dipercaya mampu memberikan energi yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, ikan ini juga diakini dapat menghadirkan cinta dan hoki bagi pemiliknya. Ciri-ciri ikan lohan yang dipercaya sebagai pertanda kemakmuran dan kekayaan, yaitu memiliki berbagai macam warna cerah dan titik hitam yang besar. Terlepas dari kepercayaan tersebut, memelihara ikan lohan merupakan kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang, karena dianggap sebagai hobi yang mahal. Bahkan, saat ini sudah banyak ditemui kontes-kontes ikan lohan di berbagai kota di Indonesia dengan hadiah yang lumayan besar. Untuk pemeliharaan ikan ini, tergolong cukup mudah, karena ikan lohan merupakan hewan hibrida jadi tidak mudah terkena penyakit. Akan tetapi, ikan ini memerlukan akwarium yang cukup luas, karena mampu tumbuh hingga 50 cm dengan suhu air tawar yang ideal antara 26 hingga 29 derajat celcius. Untuk harganya, ikan ini termasuk salah satu ikan hias dengan harga yang lumayan mahal, tergantung dari jenisnya. Terima kasih telah menonton!